Selamat pagi dan salam semangat buat anak didik kami semua kelas 11 Miab. Pada pertemuan kita kali ini, pembahasan kita masih berhubungan dengan fluida dinamis. Adapun topik pembahasan kita adalah mengenai prinsip hukum bernauli. Baiklah kita akan segera memulai pembahasan kita, kalian perhatikan dengan serius. Kita awali pembahasan kita dari prinsip hukum bernauli pada pipa mendatar. Untuk pipa yang mendatar ini, yang mau kita perhatikan adalah hubungan antara kecepatan aliran fluida terhadap tekanan pada titik atau pada penampang yang sama. Ini adalah merupakan sebuah pipa horizontal karena permukaan 1, S1, permukaan kedua, S2, dan permukaan ketiga, S3, pusatnya itu memiliki ketinggian yang sama diukur terhadap bidang horizontal. Selanjutnya kita perhatikan di sini, masing-masing penampang, penampang 1, penampang kedua, dan penampang yang ketiga, itu dihubungkan dengan sebuah pipa kecil yang mengarah ke atas. Di mana pada pipa kecil ini nanti permukaan cairannya bisa naik atau bisa turun. Itu menunjukkan ketika dia naik atau ketika dia turun, maka adanya perubahan tekanan pada permukaan yang ditinjau. Misalnya pada pipa yang kedua ini, ini permukaannya bisa naik bisa turun. Coba kita perhatikan, ini bisa naik bisa turun. Artinya di sini terjadi perubahan tekanan. Selanjutnya pada penampang 1, penampang kedua, dan penampang yang ketiga, ini luasnya bisa kita ubah. Ini kita ubah, kita perkecil seperti ini. Kita kembalikan lagi. Ini juga permukaan kedua, ini bisa kita perbesar seperti di sini. Kita perkecil. Permukaan yang pertama, ini bisa kita perbesar. Dan bisa juga kita perkecil. Nah, selanjutnya kita akan mengamati bagaimana kecepatan aliran cairan atau fluida ketika memasuki penampang yang kecil. Nah, sekarang ini kita perbesar. Nah, perhatikan sekarang ketika masuk penampang kedua, itu kecepatannya adalah besar. Tetapi ketika memasuki penampang yang besar, kecepatan aliran fluida yang digambarkan dengan titik-titik yang berwarna merah, ya, itu adalah sangat lambat. Kita perhatikan sekali lagi, ini pergerakannya sangat lambat dibandingkan dengan ketika melewati penampang dari S2 di sini. Nah, selanjutnya ketika penampang kita ubah, ya, kita perhatikan ketinggian permukaan pada pipa yang kecil ini adalah berubah, ya. Perubahannya kita perhatikan, kalau ini kita perkecil, ya, kita geser ke kiri, maka perubahannya adalah dia menurun. Ya, permukaan cairannya turun pada pipa yang ini. Sekarang kita perbesar permukaannya, kita perhatikan cairannya itu akan naik seperti di sini, ya. Nah, ini juga bisa perhatikan ketika ini kita perbesar, maka ini akan naik, ya, akan naik seperti di sini, ya. Kemudian ini kita perkecil, maka ini akan turun. Akan turun, perhatikan, ia akan turun. Artinya, kalau kecepatan aliran fluida atau cairannya itu besar, maka tekanannya adalah kecil. Atau sebaliknya, jika kecepatan aliran fluidanya adalah lambat, maka tekanan di sini itu akan besar. Kesimpulannya bisa kita sebutkan, kecepatan dan tekanan itu adalah berbanding terbalik. Kemudian kita bisa perhatikan untuk masing-masing penampang di sini adalah persamaan kontinitas yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya. Di mana untuk penampang satu, penampang kedua, dan penampang yang ketiga, itu debitnya adalah sama. Maka Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Di mana Q adalah perkalian luas, di sini disemburkan dengan S. S ini sama dengan surface, ya. Perkalian luas satu atau S1 dengan V1 sama dengan perkalian S2 dengan V2. Sama dengan perkalian S3 dengan V3. Atau sama dengan penjumlahan tekanan P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat. V ini adalah menyatakan kecepatan, ya. Sama dengan penjumlahan tekanan P2 ditambah dengan setengah rho V2 kuadrat. Sama dengan P3 ditambah setengah rho V3 pangkat 2. Demikian yang bisa kita perhatikan hubungan antara kecepatan aliran fluida atau kecepatan aliran cairan terhadap tekanan pada penampang yang sama. Kemudian kita akan melanjutkan, kita akan membuat persamaan bernauli pada pipa mendatar. Kita perhatikan pipa mendatar berikut ini. Ini adalah merupakan pipa mendatar. Penampangnya ada penampang A, ada penampang B. Karena ini pipa mendatar, maka ketinggian penampang A dan penampang B itu haruslah sama. Selanjutnya, persamaannya adalah penjumlahan dari tekanan di penampang A, yaitu PA ditambah dengan setengah rho dikali kecepatan aliran fluida atau VA kuadrat. Itu akan sama dengan penjumlahan tekanan pada penampang B, PB ditambah dengan setengah rho dikalikan dengan VB dipangkat dengan dua. Keterangan dari persamaan ini adalah PA adalah tekanan pada penampang A dalam satuan pascal. Kemudian PB adalah tekanan pada penampang B dalam satuan pascal. Selanjutnya, VA adalah kecepatan aliran pada penampang A satuan meter per sekund. VB adalah kecepatan aliran pada penampang B dengan satuan meter per sekund. Dan rho adalah menyatakan masa jenis cairan atau fluida dengan satuan kilogram per meter kubik. Selanjutnya, untuk lebih memahami persamaan ini, sekarang kita perhatikan contoh soal yang nomor satu. Sebuah pipa horizontal memiliki dua penampang, satu dan dua, dengan luas masing-masing 2 cm kuadrat dan 4 cm kuadrat. Jika kecepatan air mengalir pada penampang satu adalah 6 meter per sekund, dengan tekanan 2 x 10 pangkat 4 pascal, tentukanlah tekanan pada penampang kedua. Diketahui masa jenis air sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Kita buat pembahasannya, yang pertama yang mau kita buat adalah debit pada penampang satu itu harus sama dengan debit pada penampang yang kedua. Di mana simbol dari debit itu adalah Q, maka Q1 itu akan sama dengan Q2, dan Q itu adalah perkalian antara luas penampang dengan kecepatan. Sehingga A1 dikali V1 sama dengan A2 dikalikan dengan V2. Kita masukkan luas A1, luas A2, dan kecepatan 1 ke persamaan ini, maka 2 dikali 6 sama dengan 4 dikalikan dengan V2. 2 dikali 6, 12 dibagi 4, berarti V2 sama dengan 3 meter per sekund. Nah kemudian kita masukkan persamaan yang sudah kita buat tadi, yang dikali ini, P1 ditambah setengah Rho V1 kuadrat akan sama dengan P2 ditambah setengah Rho V2 kuadrat. Dari persamaan ini, kita buat sekarang persamaan untuk P2, karena yang ditanya adalah tekanan pada penampang yang kedua. P2 itu akan sama dengan P1 ditambah setengah Rho V1 kuadrat dikurang setengah Rho V2 kuadrat. Perhatikan bagian ini sama-sama dikali dengan setengah Rho, maka bisa kita keluarkan. Sehingga P2 sama dengan P1 ditambah setengah Rho dikali dalam kurung V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat. Kita masukkan nilai P1 yang 2 kali 10 pangkat 4, kemudian Rho nya sama dengan 1000, kemudian V1 sama dengan 6, V2 sama dengan 3 ke persamaan ini. Maka P2 sama dengan 2 kali 10 pangkat 4 ditambah setengah dikali 1000, dikali dalam kurung 6 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2. Maka P2 akan sama dengan 2 dikali 10 pangkat 4 ditambah hasil dari sini sama dengan 1,35 kali 10 pangkat 4. Perhatikan di sini pangkatnya sudah sama, maka kita jumlahkan 2 ditambah dengan 1,35 berarti 3,35 kali 10 pangkat 4 pascal. Nah, kemudian kita perhatikan pembahasan kita selanjutnya adalah persamaan bernauli pada pipa dengan ketinggian yang berbeda. Sekarang kita perhatikan pipa bernauli dengan 2 permukaan yang berbeda ketinggiannya. Seperti ini dia. Nah, sekarang H1 itu tidak sama lagi dengan H2. Kalau seperti yang tadi yang sudah kita bahas, untuk pipa mendatar, H1 dan H2 itu haruslah sama. Sekarang tidak sama lagi. Maka prinsip yang pertama untuk pipa dengan ketinggian yang berbeda, ada juga yang sama, yaitu debit aliran itu harus sama. Debit aliran di penampang 1 dan debit aliran pada penampang yang kedua itu harus sama. Maka Q1 sama dengan Q2 atau A1 dikali V1 akan sama dengan A2 dikalikan dengan V2. Selanjutnya untuk persamaannya adalah P1 ditambah Rho GH1 ditambah setengah Rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah Rho GH2 ditambah setengah Rho V2 kuadrat. Sekarang kita perhatikan yang tambah persamaannya adalah bagian dari Rho GH1 dan Rho GH2. Rho GH1 dan Rho GH2 kita ingat ini adalah persamaan untuk tekanan hidro-hidrostatis. Berikutnya Rho GH itu adalah sebenarnya perbandingan antara energi potensial terhadap volume. Dan setengah Rho V1 kuadrat atau setengah Rho V2 kuadrat ini adalah merupakan perbandingan energi kinetik terhadap volume. Keterangannya adalah P1 yang ini adalah menyatakan tekanan pada penampang satu satuan pascal. Kemudian P2 sama dengan tekanan pada penampang kedua dalam satuan pascal. H1 ketinggian penampang satu satuan meter yang ini. Kemudian H2 adalah ketinggian penampang kedua dalam satuan meter. V1 kecepatan aliran pada penampang satu satuan meter per sekon. V2 sama dengan kecepatan aliran pada penampang kedua dalam satuan meter per sekon. Rho adalah masa jenis cairan atau fluida dalam satuan kilogram per meter kubik. Dan yang terakhir adalah G menyatakan percepatan gravitasi dalam satuan meter per sekon kuadrat. Nah selanjutnya untuk lebih memahami persamaan bernauli untuk dua pipa atau dua penampang yang berbeda ketinggiannya. Berikut kita perhatikan contoh soal yang nomor dua. Inilah bentuk pipa dari bernauli yang memiliki ketinggian yang berbeda. Kita perhatikan pernyataannya. Jika P1 yang ini 120 kilopaskal, P2 80 kilopaskal, A1 10 cm kuadrat, A2 4 cm kuadrat, V1 2 meter per sekon. Tentukanlah beda ketinggian atau H yang ini penampang satu dan penampang kedua. Diketahui percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dan masa jenis air itu 1000 kilogram per meter kubik. Kita buat pembahasannya. Yang pertama tetap kita buat adalah debit pada masing-masing penampang itu harus sama ya. Maka debit pada penampang satu sama dengan debit pada penampang yang kedua. Debit itu adalah Q, maka Q1 sama dengan Q2. Dan Q itu adalah perkalian antara luas penampang dengan kecepatan. Sehingga A1 dikali V1 sama dengan A2 dikalikan dengan V2. Kita masukkan A1 ya. A1 sama dengan 10 dikalikan dengan V1 2 itu akan sama dengan A2 4 dikalikan dengan V2. 10 dikali 2 sama dengan 20 dibagi 4 maka V2 itu akan sama dengan 5 meter per sekon. Selanjutnya kita pergunakan persamaan yang sudah kita buat tadi. P1 yang ini ditambah dengan Rho GH1 ditambah setengah Rho V1 kuadrat. Akan sama dengan P2 ditambah Rho GH2 ditambah setengah Rho V2 kuadrat. Atau dari persamaan ini kita ubah P1, ini P2-nya kita pindahkan ke ruas kiri maka menjadi negatif ya. P1 dikurang P2 ditambah dengan setengah Rho V1 kuadrat ini tetap. Kemudian bagian ini kita pindah menjadi negatif ya. Dikurang setengah Rho V2 kuadrat sama dengan Rho GH2 yang ini. Dikurang dengan Rho GH1 kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif. Atau P1 dikurang P2 ditambah dengan setengah Rho dikali dalam kurung V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat sama dengan ini sama-sama dikali Rho GH. Maka kita keluarkan Rho GH dikali dalam kurung H2 dikurang dengan H1. Nah sekarang kita perhatikan pipa ini di mana ketinggian 1 itu tidak ada sama dengan 0 dan ketinggian pipa kedua itu dibuat sama dengan H. Maka H2 sama dengan H dan H1 ini sama dengan 0. Maka ruas kanan itu akan menjadi Rho kali G kalikan dengan H. Sehingga kita bisa membuat persamaan H yang ada di sini adalah perbandingan ruas kiri terhadap Rho dikalikan dengan percepatan gravitasi. Maka H akan sama dengan P1 120 kPa dikurang P2 80 kPa ditambah dengan setengah dikali Rho 1000 ya. Dikali dalam kurung V1 2 kuadrat dikali dalam kurung V1 2 kuadrat dikurang V2 kuadrat berarti 5 kuadrat. Dibagi dengan Rho 1000 kemudian dikalikan dengan percepatan gravitasi sama dengan dikali 10. Maka H akan sama dengan ini 120 kPa dikurang 80 kPa berarti sama dengan 40 kPa atau sama dengan 40 ribu. Ditambah dengan setengah dikali seribu berarti 500 ya. 2 pangkat 2 4 5 pangkat 2 sama dengan 25 dibagikan dengan 10 ribu. Maka H akan sama dengan 40 ribu ditambah ini 4 dikurang 25 sama dengan negatif 21 dikali 500 itu akan sama dengan negatif 10.500. Maka 40 ribu dikurang dengan 10.500 dibagi 10 ribu maka H akan sama dengan 29.500 dibagi dengan 10 ribu. Maka kita peroleh perbedaan ketinggian antara penampang 1 dengan penampang kedua itu sama dengan 2,95 meter. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar dan semoga sukses. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya.